. Para pelayat mulai memberikan penghormatan kepada mantan Paus Benedictus XVI yang jenazahnya disemayamkan selama tiga hari di Basilika Santo Petrus Vatikan. Seperempat juta pengunjung diperkirakan akan melayat. Pintu ke Basilika Santo Petrus di Vatikan dibuka pada hari Senin untuk memungkinkan ribuan orang mengantre kesempatan untuk memberi penghormatan kepada mendiang Paus Emeritus Benedictus XVI yang meninggal pada Sabtu 31 Desember 2002 pukul 9.34 waktu Vatikan pada usia 95 tahun. Jenazah mantan Paus Jerman yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 2013 disemayamkan selama tiga hari sebelum pemakamannya. Orang-orang mulai berkumpul di luar Basilika saat pajar sebelum pintu dibuka. Publik akan diizinkan untuk melihat jenazah selama 10 jam pada hari Senin, sedangkan 12 jam dijadwalkan pada hari Selasa dan Rabu. Vatikan belum merilis daftar tamu untuk pemakaman Benedictus selain dari fakta bahwa itu akan mencakup delegasi dari Italia dan juga Jerman, di mana Benedictus, sebelumnya Joseph Ratzinger, lahir. Dia akan dimakamkan di makam kepausan di bawah Basilika Santo Petrus dalam pemakaman yang kusyuk tapi sederhana, kata Vatikan. Para pejabat mengatakan mereka mengharapkan sekitar 25 ribu orang untuk datang dan memberikan penghormatan kepada Paus, yang dianggap oleh banyak teolog ahli tetapi juga tokoh yang memecah belah dan sangat konservatif di gereja Katolik. Pemakaman pendahulu Benedictus, Paus Yohanes Paulus II, pada tahun 2005 dihadiri oleh 1 juta orang, termasuk kepala negara dari seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!